Gadis pembunuh selebgram di Makassar, Sulawesi Selatan akan menjalani tes kejiwaan. Tes tersebut dilakukan karena keterangan pelaku yang sering berubah saat memberi keterangan kepada polisi. Gadis yang mengakhiri nyawa selebgram asal Makassar, Arifatama, akan dites kejiwaan. Tes ini dilakukan karena pelaku sering menyampaikan keterangan yang berubah-ubah saat diselidiki polisi. Jadi untuk sementara pelaku tetap kami coba lakukan trauma healing juga oleh anggota kami. Sebelum nanti dilakukan oleh ahlinya, sampai kita interview secara lisan seperti apa kejadian sebetulnya di tempat kejadian perkara penikaman ini. Sebelumnya pada Jumat Dini Hari, selebgram di Makassar, Arifatama, menjadi korban pembunuhan kekasihnya sendiri, lantaran kecewa setelah janji untuk menikahi pelaku tak kunjung dipenuhi. Kamera pengawas di sebuah penginapan merekam korban saat lari keluar kamar dengan memegang bagian perut yang terluka. Tak lama kemudian, pelaku yang juga mahasiswi di sebuah Universitas Makassar ini mengejar pelaku dengan pisau terselip pada bagian belakangnya. Korban ini menjanji untuk dinikahi, karena kecewa akhirnya, karena juga sulit untuk dihubungi. Korban akhirnya timbul suatu niat jahat mereka dengan mempersiapkan, mempersiapkan berupa senjata tajam, pisau, dapur. Pada saat rencana ketemu di solayan, dia sudah siapkan. Usai otopsi di rumah sakit Bayangkara Makassar, kesedihan menyelimuti keluarga saat menjemput jenazah Arifatama untuk dikebumikan di kampung halamannya di Kabupaten Maros. Arifatama dikenal sebagai selebgram dan youtuber yang populer di tengah anak muda kota Makassar. Ia terkenal dengan konten mukbang di tempat tidak biasa dan juga konten komedi menghibur. Tim Liputan Ainews melaporkan. Motif sementara yang berhasil dikuak polisi adalah karena dendam dan korban ini menderita luka tusuk di bagian dada akibat senjata tajam. Nah, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pembunuhan selebgram di Makassar, Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami, Kanis Reskrim Polsek Panakukang, Ibdu Iqbal Usman Emba. Selamat siang, Pak Iqbal. Selamat siang. Pak Iqbal, ada fakta-fakta baru apa saja yang berhasil ditemukan polisi dalam pemeriksaan kasus ini? Baik, jadi kami dari tim penyidik Polsek Panakukang telah melakukan pemeriksaan terhadap tertangka, terhadap pelaku ini, kemudian kami akan rencanakan juga pekan depan akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku ini. Baik, apa saja keterangan yang berubah-ubah hingga saat ini dari pelaku? Nah, ada beberapa keterangan yang kami dalami terkait daripada motif, daripada si pelaku ini pada saat melakukan kejahatan, melakukan perbuatan mulai dari perencanaan sampai dengan kepada pelaksanaan daripada perbuatan pelaku ini. Ini yang sementara kami dalami, namun keterangan yang diberikan oleh si pelaku ini masih ada yang berubah-berubah. Kami sudah dibatkan juga dari pihak keluarga untuk memberi ketenangan terhadap si pelaku ini, namun dari hasil pemeriksaan ini kami rencana akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap si pelaku ini. Baik, dapat dipastikan pelaku melakukan pembunuhan ini seorang diri dan secara spontan atau ada dugaan keterlibatan pihak lainnya, Pak? Nah, dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sakit-sakit, kemudian petunjuk-petunjuk yang lain, kami bisa menyimpulkan sementara bahwa pelaku melakukan perbuatan ini seorang diri. Melakukan perbuatan ini seorang diri, namun yang kami dalami ini mengenai penyebab pada penyebab kejadian sampai dengan terjadinya perbuatan ini. Baik, mungkin boleh digambarkan secara jelas bagaimana hubungan pelaku dan korban. Apakah benar korban tidak menepati janji untuk menikahi? Ya, keterangan-keterangan itu sementara kami dalami semua. Namun yang jelasnya antara pelaku dengan korban memang ada hubungan. Mereka berkenalan sekitar pertengahan, awal berkenalannya itu pertengahan tahun lalu, sekitar yang pertengahan tahun 2020, antara bulan Juli dan bulan Juli. Namun dari pertemanan itu, ternyata si korban ini, akhir-akhir ini sudah menghindar daripada pelaku, sulit ditemui, sulit untuk komunikasi. Nah, dengan adanya kejadian itu akhirnya pelaku bertemu di TKP. Baik, kita tunggu hasil pemeriksaan terutama terkait dengan tes kejiwaan. Terima kasih sudah bergabung bersama Anyu Siang, Ibtu Iqbal Usman Embah.